yohoho welcome back again guys in my channel my channel rendyku Oke pada kesempatan kali ini Mimin akan kasih informasi menarik mengenai One Piece 990 ada hal menarik apa guys di One Piece 990 ini setelah kemarin kita menyaksikan para nakama dari bajak laut topi cerami berkumpul dan akan menghadapi para all-star dan juga pasukan keido serta number agar Luffy bisa sampai ke atas kubah tengkorak pastinya bakalan seru banget ya guys buat para pencinta mawontis jaga kesehatan jangan kemana-mana pantengin terus channel ini Mimin pasti akan kasih informasi menarik mengenai One Piece informasi kali ini Mimin dapatkan dari salah satu forum pembahasan One Piece 990 informasi kali ini membuat Mimin kaget Apakah benar akan terjadi pembunuhan di Manga One Piece 990 pastinya nakama yang ada di sana sudah tidak sabar untuk menyaksikan informasi dari One Piece 990 Oke daripada kita berlama-lama guys langsung saja kita bahas One Piece 990 pada Manga One Piece 990 kita masih menyaksikan pertarungan di bawah lantai pesta disana terdapat para nakama bajak laut topi cerami yang akan menerobos pasukan keido komandan bencana para number dan juga para gifter yang berada di udara Apakah mereka akan berhasil Queen yang dibilang bodoh oleh King namun tampaknya Queen tidak sebodoh yang diperkirakan oleh King Queen yang sedang memikirkan sebuah rencana dia ingin sekali membunuh salah satu Tobiropo Apakah ini hanyalah kebencian Queen terhadap Tobiropo ataukah Queen memang mencurigai salah satu Tobiropo adalah pengkhianat dari bajak laut base dia yang menginformasikan semua kegiatan dari bajak laut base kepada angkatan laut di tengah pertarungan lantai pesta yang mulai memanas muncullah seseorang dengan topeng yang menutup wajahnya roko yang berada di mulutnya dan pedang yang dia genggam dia seorang Tobiropo dia adalah Uhu Uhu yang mendapatkan informasi dari pasukan keido yang berbicara melalui denden musi dia sedang mengejar Yamato yang berada di lantai pesta Uhu yang sudah sampai di lantai pesta melihat pertarungan antara pasukan keido yang dipimpin dua komandan bencana King dan juga Queen melawan bajak laut topi cerami dan para samurai pemberontak Uhu yang melihat Queen dia pun datang menghampiri Queen apakah Uhu merupakan salah satu Tobiropo yang akan dibunuh oleh Queen tidak hanya Uhu yang berada di lantai pesta disana juga terdapat X-Drake dan Hawkin Hawkin yang merupakan salah satu bajak laut dari generasi terburuk dia adalah kapten dari bajak laut Hawkin Hawkin sangat terkenal di North Blue sebagai pesulat sebelumnya Hawkin pernah beraliansi dengan Kid dan Apo namun sayangnya Hawkin dan Apo berhianat kepada Kid By the way Newe Baswe alias BTW apakah ini hanya perasaan Mimin saja pada Ark Wanokuni banyak sekali pengkhianatan terjadi Orochi yang menghianati Yasui Orochi yang menghianati Kozuki Oden Orochi yang menghianati warga penduduk negara Wanokuni Hawkin dan Apo yang menghianati Kid Kanjuro yang menghianati Akazayanen Denjiro yang menghianati Orochi Kaido yang menghianati Orochi Dan Yamato yang menghianati para pasukan B serta ayahnya Sang Yonku Kaido Apakah X-Drake akan jadi pengkhianat selanjutnya? Bagaimana menurut Sobat Nakama? Kembali ke jalannya pertarungan di lantai pesta yang sangat panas Disana terdapat X-Drake yang merupakan salah satu Tobi Ropo sedang berbicara kepada Hawkin yang berada di sebelahnya Berikut pembicaraan antara X-Drake dan Hawkin versi Mimin Kin, lagi ngapain lo? Bukannya bantuin pasukan Kaido yang sedang melawan bajak laut topi jerami dan para samurai pemberontak Malah main kartu disitu Kata X-Drake sambil menghampiri Hawkin yang berada di sebelahnya Diem lo! Dasah dinosaurus kecil yang baru tumbuh gigi Urus aja sana urusan lo Kata Hawkin menjawab perkataan X-Drake Sambil memperhatikan kartu tarotnya dengan serius Hawkin yang langsung berbicara sambil melihat kartu tarotnya Dia mengungkapkan bahwa tingkat kelangsungan hidup dari seseorang hingga hari esok adalah 1% Hmm... Membuat Mimin penasaran kira-kira siapa yang akan mati di hari esok Setelah perang Onigashima ini pastinya guys Apakah itu adalah Kaido? Ramalan untuk siapakah yang sedang dilakukan oleh Hawkin ini? Selain itu guys Ada informasi mengenai Queen dan Hawu akan bersatu melawan X-Drake Apakah X-Drake ini adalah sang pengkhianat? Dia adalah mata-mata dari Marin Apakah itu betul? Kita akan menyaksikan ya guys Informasi ini masih belum terkonfirmasi Buat para pencinta Manga One Piece sekian dulu nih ya guys Pembahasan dari Manga One Piece 990 Buat para pencinta Manga One Piece yang sedang menunggu One Piece 990 rilis One Piece 990 akan rilis pada tanggal 13 September 2020 di Manga Plus Akhir kata Mimin ucapkan mohon maaf jika terjadi salah-salah kata dalam pengucapan Semoga informasi ini menghibur buat para pencinta Manga One Piece Salam nakama Salam One Piece Bye Bye Sub indo by broth3rmax